Gummer Itu kayak udah main stream banget ya Tiap vlog pasti awalnya kayak gitu Jadi kayak pidato kepala sekolah Kepada para guru yang terhormat Kepada wali kelas yang terhormat Diawalin selalu gitu Hari ini Gue mau touring Motoran Dari Solo ke Cilacap Jadi kalo misalnya kalau mau touring itu yang pertama dilakuin harus selalu ngecek motor kondisinya bagus atau enggak selalu periksa kondisi ban terutama kalau pakai bantu bles soalnya bantu bles itu dia nggak bakal kempes walaupun kena paku jadi tetap aja bahaya kayak nih paku nggak tahu udah tiga minggu kayaknya lampu remnya nggak fungsi pastikan kondisi mesinnya bagus ini terakhir di servis kapan ya mungkin 6 bulan yang lalu jangan pakai setang variasi murah terutama buat verza tapi nggak tahu loading kalau motor lainnya mungkin yang sejenis bisa jadi kenapa enggak boleh pakai stang kayak gini yang pertama dia enggak standar pabrikan dia materialnya jelek banget terus kalau bisa lihat ini bautnya dia udah karatan kena hujan jadi murah kalau misal maksa banget pakai stang kayak gini ganti bautnya harus karena dia pakai riser stang jadi stangnya dibikin lebih tinggi kayak gitu kalau misal mau pakai magnetic lock nggak bisa jadi ini nggak bisa di magnetic lock kalau misal di lock magnetnya nggak bakal bisa kebuka jadi ini bodoh pakai stabilis rantai itu bisa bikin bantu rantai nggak kendor jadi nggak berisik juga nggak rawan lepas tapi juga harus diperhatiin jangan sampai kekikis kayak gini ini udah mau habis udah mau ketemu sama metalnya di tengah udah mau ketemu sama besinya itu kalau nanti ketemu sama besinya malah bikin kalah rantainya jadi kekikis rantainya nggak awet kayaknya walaupun kondisi kondisi motornya kayak gitu parah banget tapi kita tetap berangkat karena kenapa hidup seperti Larry wih jalan sendiri jangan pokoknya jangan ditiru itu cuma boleh dilakuin sama profesional kalau nekat tanggung sendiri jadi bener-bener harus prima kondisi motor lo kalau misal touring semuanya saya kalau perlu bawa ke bengkel dulu sebelum kemarin mulai perjalanan itu ada yang tanya sebenarnya bukan pertama kali ditanya kayak gini dulu juga pernah jadi kenapa sih suka touring kenapa nggak yaudah naik kereta aja naik bis aja naik pesawat naik kapal selam naik naikin istri tetangga lo jangan kenapa nggak naik kendaraan umum aja karena apa karena kalau naik kendaraan umum kalau ada yang bagus kejalan nggak bisa berhenti kalau pakai motor suka kita berhentinya dari tadi gue ambil video di jembatan kepikiran nggak kenapa jembatan ini sepi banget karena jembatan ini nge-fan sama Titanic sampai nggak mau tenggelam kalau jembatannya kosong kayak gini mah suka-suka kita aja kali ya di jalan ya mau tiduran juga nggak ada yang larang di luperakan di berani jembatan sudah hahaha ha 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 punkt setelah selamat menikmati di pinggir-pinggir jalan buah-buah semuanya ada pokoknya disini kecuali dua buah dada sama, eh buah dada kan ada dua ya tau apa yang wajib dari tempat wisata iya spot foto lope-lope keren ternyata jadi ngelewatin kayak mangrove-manggrove gitu ada jembatannya dari bambu hati-hati aja hai cewek recommended sih kalau misalnya mau ke pantai lagunao gak tau di daerah tempatnya mana setelah watas pokoknya kalau lewat jalan The Endless tadi di jalan nemu duit dua ribu ini modal pertama otw dua miliar buat beli kapal pesiar berapa pak parkir kayaknya? dua ribu ya dada dua ribu gak jadi otw dua miliar stop kau mencuri hatiku 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 stop kau mencuri hatiku wah lapar enaknya makan dimana ya 60 kilo lagi 500 meter kemudian nemu warteg gak jadi kepring sewu spot peristirahatan terakhir soalnya udah hampir setengah lima dan kita masih sekitar 30 kilo lagi perjalanan jadi di spot ini namanya kalau gak salah wanalela tapi kayaknya bacanya wanolelo berharap tadi niatnya kalau beruntung nemu orang pacaran disini terus kita rebut gitu tapi gak ada cuman ada yang bagus nih disini nih semacam gini bungkus komik satu keliatan gak dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan banyak banyak banget tuh banyak banget jadi disini itu tempat favorit buat para pecinta komik sebenernya itu dipanget buat mabok jadi disini tuh nemu kaki kepiting tulang ikan rumah keong kayak fosil gitu ini membuktikan kalau teori evolusi yang udah kita kenal selama ini tuh salah jadi kalau yang kita kenal tuh kan makhluk hidup semuanya berasal dari laut terus mereka evolusi ke darat gitu kan sebenernya salah mereka semua tuh dari darat terus habis itu ke laut soalnya di darat panas gerah terus mereka ngadem di laut otw ganteng